Topik yang tidak ada habis-habisnya dibicarakan Salah satunya adalah soal power supply Perdebatan tentang mana power supply terbaik Mana power supply ampas Bahkan sampai pada penghakiman terhadap merek-merek power supply Atau model-model power supply tertentu Ini yang membuat saya sendiri pribadi melihat ini cukup menarik Untuk kita bahas ya dalam video kali ini Tetapi saya ingin mengajak kita kembali ke basic Kembali kepada prinsip dasar dari power supply itu Agar teman-teman tidak salah memahami Ataupun mengartikan bisa itu soal review Bisa itu soal testimoni dari 1-2 orang Yang membagi pengalaman mereka dalam menggunakan power supply tertentu Tentunya power supply di sini kita akan fokus pada power supply untuk PC desktop Kita harus sepakat dulu tentang pengertian power supply Agar nanti tidak misleading Pada pembicaraan selanjutnya Power supply menurut teorinya Atau menurut definisi yang benar Adalah sebuah alat yang merubah arus AC Atau arus bolak-balik menjadi arus DC atau arus searah Kenapa dirubah? Karena semua komponen yang ada di dalam komputer atau PC yang kita pakai Itu membutuhkan daya dengan arus searah atau arus DC Arus AC dalam hal ini adalah arus kelistrikan yang ada di rumah Atau tempat kita menggunakan PC Bisa di rumah, bisa di kantor, atau di mana saja Yang kemudian dirubah menjadi arus searah yang akan dibutuhkan oleh komponen kita Itu prinsip yang mutlak Dan ini harusnya kita sepakat nih Karena memang itu adalah definisi yang sebenarnya Artinya, power supply ini sangat membutuhkan input Dia tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada arus listrik yang masuk ke dalamnya Di sini adalah peranan dari sumber listrik yang digunakan oleh PC kita Atau sumber listrik yang masuk ke dalam power supply Kalau kita perhatikan pada bagian power supply itu terbagi menjadi dua Ada input, di situ kita bisa lihat berapa tegangan inputnya Ada dua macam, kalau di Indonesia ada yang full range Tulisannya 110V sampai 230V Dan ada yang single input, yaitu 230V only Keep in mind, Indonesia itu memiliki tegangan listrik 220V sampai 240V Power supply agar bisa menerima arus listrik yang benar Dia membutuhkan spesifikasi tertentu Tadi kita sudah ngomong soal tegangan Kedua, kita akan ngomong soal frekuensi Ada tercantum frekuensi yang dibutuhkan oleh power supply Biasa tulisannya 40, 50, atau 60 Hz Itu harus sesuai Karena distorsi harmonik yang terjadi itu bisa menyebabkan Power supply tidak akan bisa menerima pasokan listrik dari sumbernya Ini sering terjadi kalau kita menggunakan UPS pada saat backup Distorsi harmonik ini bisa di atas dari frekuensi yang dibutuhkan power supply Atau di bawah frekuensi yang dibutuhkan oleh power supply Kondisi kelistrikan itu sangat variable sekali Tiap rumah, tiap kantor, tiap ruangan Kualitas listriknya bisa berbeda-beda Tergantung dari apa yang terjadi pada instalasi listrik tersebut Atau apa komponen atau peralatan yang digunakan Yang berbarengan dengan sumber listrik yang kita pakai Misalnya kalau di sebelah ruangan kita itu ada sebuah mesin yang besar Untuk bengkel misalnya Itu akan mengeluarkan medan listrik yang cukup besar Yang akan mengganggu atau mendistorsi Input listrik yang akan masuk ke power supply yang kita pakai Idealnya, teman-teman itu harus melihat dulu kondisi kelistrikannya Benar tidak secara tegangan? Kemudian apakah kapasitas listrik di rumah dalam satuan volt ampere Biasanya itu 450 VA, 900 VA, 1300 VA, dan seterusnya Itu sesuai tidak dengan Sekali lagi, sesuai tidak dengan kebutuhan spesifikasi PC yang kita pakai Jadi bukan kapasitas atau spesifikasi power supply dalam Watt Banyak website yang sudah memberikan informasi atau simulasi Tentang spesifikasi komputer Yang berencana kita mau gunakan Kita tinggal masuk-masukkan itu spesifikasi yang kita mau Dan mereka akan memberikan hasil kira-kira Berapa kebutuhan atau berapa konsumsi daya Dari spesifikasi yang kita pakai tersebut Ini banyak banget ya Di website-website vendor power supply juga Ada link-link yang bisa kita gunakan untuk melakukan simulasi ini Itu bisa dijadikan sebagai patokan Seberapa besar konsumsi daya PC yang akan kita pakai Dan ini harus disesuaikan dengan kemampuan listrik di rumah atau di tempat kita akan gunakan Sehingga pertanyaan teman-teman yang bertanya Listrik rumah saya cuma 450 VA Pakai PC dengan spesifikasi ABC bisa nggak? Jawabannya itu bisa kalian gunakan Atau bisa masukkan spesifikasi yang kalian inginkan Di link yang sudah kami berikan di deskripsi Kita sepakat tadi bahwa power supply itu membutuhkan aliran listrik dari sumber Agar bisa berfungsi Setelah listrik tersebut masuk Itu akan menjadi tanggung jawab dari primary topology yang ada di power supply Di sini kita biasa dengar primary topology yang namanya forward, dual forward, resonant LLC Itu banyak ya Ada beberapa teknologi Dan ini sering dibicarakan Masalahnya kita tidak pernah bisa melihat topology ini secara fisik Bahkan kalau misalnya itu pun power supply itu dibuka Saya yakin 99% dari kita tidak akan paham ini topologinya sebenarnya apa Mari kita lupakan itu Topology ini ada sebenarnya agar bisa memfilter arus AC yang masuk ke dalam power supply Sebelum akhirnya diubah menjadi arus DC Yang nanti ada yang disebut dengan regulation atau secondary topology Kenapa ada beberapa perbedaan pada topology primary Ini karena masalah efisiensi Ada limitasi Contohnya saja power supply di atas 700 Watt Itu topology dengan dual forward sudah mulai memiliki limitasinya Kita harus berganti topology Topology Ingat topology itu berganti Efisiensi juga akan berpengaruh Saat ini yang dipercaya secara teknologi power supply Topology primary yang paling baik adalah resonant LLC Ada yang half bridge LLC Ada yang full bridge LLC Kenapa dia terbaik? Karena dia bisa menghasilkan efisiensi yang paling bagus Bisa digunakan pada kapasitas power supply besar Di atas 800, 1000, 1600 Itu pasti menggunakan topology resonant LLC Sedangkan pada power supply yang umum digunakan teman-teman Misalnya range-nya antara 350 Sampai bahkan ada yang 800 Watt Itu umumnya menggunakan primary topology dual forward Dan biasanya efisiensinya di sini mentok di 80 plus bronze Next kita akan sedikit mengulas tentang secondary topology Yang umum digunakan untuk power supply yang murah Bahkan power supply yang tidak memiliki sertifikasi efisiensi Itu umumnya menggunakan mode group regulation Karena kenapa? Dia murah Kosnya murah sekali Lalu di masa modern sekarang Itu ada yang disebut dengan magnetic amplifier Ini jauh lebih baik Sedikit lebih baik Dan pasti power supply-nya juga harganya akan sedikit lebih mahal Dibandingkan yang sebelumnya Dibanding group regulation maksudnya Lalu yang paling canggih saat ini Ini ada yang namanya DC to DC Jadi ada sebuah sirkuit terpisah Yang meregulasi 12 volt Yang dikonversi dari AC tadi Dikonversi menjadi 12 volt Kemudian dikonversi lagi menjadi 5 volt Dan 3,3 volt Ini dipercaya sebagai solusi Yang paling baik dan ideal untuk PC modern zaman sekarang Yang paling penting adalah soal sertifikasi 80 plus Pengertian yang terjadi di market saat ini Atau dulu juga Kalau power supply-nya 80 plus itu Pasti top punya Pasti mantap punya Ya saya tidak menyalahkan Karena itu adalah persepsi masing-masing dari teman-teman Untuk mengerti tentang 80 plus certification Oke kita asumsikan Bahwa sertifikasi itu benar adanya Logonya seperti yang saya tampilkan berikut Logonya itu jelas ada Jadi logo selain yang ditampilkan ini Bisa kita pastikan bahwa itu bukan sertifikasi resmi Yang dikeluarkan oleh si 80 plus Mau lebih detail lagi Teman-teman bisa search di website-nya Model power supply yang teman-teman mau beli Atau teman-teman yang sudah pakai Harusnya itu tercantum di sana dengan detail Dia kategorinya apa Bahkan ada dokumen pengujiannya seperti apa Nah ini mengartikan benar Bahwa power supply kita yang kita beli adalah 80 plus efisiensi sesuai dengan apa yang diklaim oleh si vendor power supply Lalu kenapa 80 plus power supply bisa dianggap itu power supply bagus Karena untuk mencapai efisiensi itu wajib menggunakan beberapa komponen khusus Dan konfigurasi yang tertentu Agar bisa mendapatkan efisiensi Sesuai dengan apa yang dibutuhkan setiap level dari efisiensi Ada white, ada bronze, ada silver, gold, platinum, dan paling tinggi titanium Mari kita perhatikan masing-masing spesifikasinya Ini secara general aja Kalau teman-teman jeli melihat Perbedaannya itu ada saat load 50% Kecuali yang titanium Kalau titanium itu kita bisa lihat perbedaan yang terlihat Itu ketika load, beban loadnya itu di angka 100% Dia akan jauh lebih efisien dibandingkan sertifikasi platinum Pada saat di load 100% Dari persentase ini Sebenarnya kalau kita lihat Ya ini kecil-kecil banget Bedanya tidak ada sampai 10% Namun dalam prakteknya Untuk menciptakan sebuah efisiensi itu Membutuhkan konfigurasi komponen Yang tidak main-main Yang dalam hal ini itu akan otomatis membebani kos Pembuatan sebuah power supply Itu sebabnya mengapa power supply dengan 80 plus Lebih mahal dibandingkan dengan power supply Yang tidak memiliki sertifikasi Atau sertifikasinya abal-abal Kita ngomongnya aja ya Seperti itu Garis bawahi juga Bahwa untuk mendapatkan sertifikasi 80 plus ini Vendor power supply harus membayarnya Jadi ini tidak gratis ya Tidak gratis Efisiensi tertinggi itu hanya bisa didapatkan Dengan konfigurasi topologi primary Dan topologi secondary Yang memang benar-benar efisien Umumnya apa yang digunakan? Pasti menggunakan resonan LLC Yang dikombinasikan dengan DC to DC Itu sudah pasti Untuk power supply yang sebagian gold Itu sudah menggunakan kombinasi ini Platinum dan titanium Pasti menggunakan konfigurasi teknologi Yang paling baik yang ada saat ini Sering menjadi lucu ketika Ada beberapa yang men-sharing pengalamannya Aduh saya pakai power supply bawaan casing itu Yang harganya Sama casing 200 ribuan itu aman-aman saja Yang tidak salah Satu Karena kondisi kelistrikan tempat dia menggunakan itu Baik Kedua Spesifikasi PC yang dia pakai Tidak melebihi dari power supply tersebut Seringkali kita tertipu Atau misleading Dengan angka stiker yang tertera pada badan power supply 400 watt, 500 watt itu apakah benar kapasitasnya Yang bisa membuktikan itu adalah tadi Kalau kita menggunakan yang memiliki sertifikasi 80 plus Di website-nya Di data pengujiannya itu jelas tertera Berapa kapasitas sebenarnya dari power supply yang kita pakai Proteksi Ini juga penting sekali Untuk menjamin Umur pakai komponen PC kita yang mahal Tentunya harus ada proteksi dari power supply Kita mengenal dengan Over voltage protection Over current protection Over power Over temperature Under voltage Dan segala macam Itu semuanya penting Tetapi Di luar pentingnya proteksi tersebut Teman-teman mungkin harus memahami Bahwa untuk mendapatkan proteksi tersebut Si vendor power supply Harus menanamkan beberapa sirkuit khusus dalam power supply Dengan demikian Harga dari power supply-nya Atau kos produksi dari power supply-nya Akan jauh lebih tinggi Dan jangan salah Dengan banyaknya proteksi yang ada dalam power supply Artinya apa? Toleransinya terhadap input Itu juga semakin strik Atau semakin kecil Toleransinya itu juga Semakin ketat ya Jadi jangan heran Atau Ada yang mengatakan Aduh saya beli yang 80 plus platinum Di rumah saya kok gak hidup? Tapi saya pakai bawaan casing Itu bisa hidup-hidup saja Karena itu tadi Proteksi yang berjibun Yang ada dalam power supply Platinum tadi Itu menolak input listrik Kelistrikan yang ada di rumah kita Dia sudah kasih warning sebenarnya Eh listrik kamu itu Tidak normal loh Tidak sesuai dengan apa yang saya butuhkan Dan harusnya Kita berterima kasih Untuk produk yang bisa mampu seperti ini Bukan mengejeknya Wah saya sudah beli mahal-mahal Tidak mau hidup Kita harus lihat lagi Ingat ya Kita tadi sepakat Pengertian power supply itu adalah Merubah arus AC Menjadi arus DC Di sini pentingnya pengertian yang pertama tadi Dengan bahasan yang kita Sedang bahas saat ini Single rail, multi rail Ini khususnya di 12 volt ya Sebenarnya Kalau teman-teman mau melihat Spesifikasi ATX Spesifikasi ini yang ditentukan oleh Intel ya Biar ini clear kita dulu nih Intel itu yang menetapkan Standarisasi untuk ATX Baik itu ATX 2.0 sekian Maupun ATX yang paling baru ATX 3.0 Yang tetapin itu Intel Dalam dokumen Itu jelas Harusnya power supply Yang memiliki standarisasi ATX Yang modern Apalagi yang 3.0 Itu harus memiliki Multi rail 12 volt Lalu kenapa bisa ada single rail 12 volt Ini terjadi Karena konsumsi beberapa komponen Saat ini Kita garis bawahi di sini Dua komponen yang paling banyak Memakan resource Yaitu prosesor Dan kartu grafis Ini semakin kencang Membutuhkan daya yang lebih besar Dan bukan hanya itu saja Karena ada Fitur boosting Baik itu di prosesor Maupun di kartu grafis Ini membuat Pada kondisi tertentu Ketika load VGA Ataupun prosesor Membutuhkan daya Yang lebih besar Bisa mencapai 200% loh Dari apa Yang bisa diberikan oleh power supply Ini yang disebut dengan Power excursion Nah ketika ini terjadi Power supply Harus bisa menghandle tersebut Ini tidak berlangsung selamanya ya Dia dihitung dalam mili detik Bagi teman-teman yang agak bingung Di kanan atas Saya kasih link Tentang bahasan kami Mengenai ATX 3.0 Jadi dengan single rail Komponen-komponen yang rakus daya Seperti ini Ini tidak menjadi masalah Tetapi dengan multi rail Akan terjadi limitasi Daya yang bisa Dialirkan pada jalur tersebut Jadi kalau kalian bayangkan Kalau itu dilimitasi Terus VGA-nya butuh daya yang lebih besar Akhirnya power supply-nya akan shutdown Dan biasanya kita bilang Wah ini power supply-nya tidak kuat Rusak Padahal tidak Dia memproteksi Karena dia tidak mampu memberikan Kebutuhan yang dibutuhkan oleh Si kartu grafis atau prosesor Yang kita pakai Terakhir Kita akan sedikit ngomong tentang OEM power supply Banyak yang Mengatakan Wah OEM-nya bagus Si A itu bagus Si B ampas Si C jelek Wah ini jangan dipakai Sorry disini saya tidak akan Berbicara tentang tier list ya Saya akan lebih menyinggung Mengenai OEM power supply Power supply Bisa saya katakan Sebagian besar Merek yang ada itu Tidak memiliki pabrik Lalu bagaimana bisa mereka membuat Atau memasarkan produk power supply Yang mereka Bekerja sama Atau membeli Ya ini kasarnya Membeli Produk power supply Dari Vendor Atau pabrik power supply Analoginya sama Seperti tukang jahit Dan desainer Desainer itu yang akan Membuat pola Menentukan bahan Dan segala macam Tukang jahit Tugasnya yang menjahit Tukang jahit ini Kita ibaratkan Sebagai vendor Dari power supply Desainer ini Kita ibaratkan Sebagai merek power supply Nah Kesepakatannya yang terjadi Mereka akan membuat Sebuah produk power supply Ke satu pabrik Dengan spesifikasi Yang mereka request Jadi tidak heran Kalau ada beberapa Merek power supply Bisa berganti-ganti Vendor power supply Pertama Masalah dengan Harga atau cost Ya tau sendiri Selisih 10 ribu power supply Saja di Indonesia ini Bisa direbutkan Jadi bagaimana Mereka bisa efisien Dari sisi cost Tentunya Ini harus ada Pertimbangan Dari sisi kuantitas Yang bisa di output Atau permintaan mereka Ke pihak vendor Pembuat power supply Kedua Adalah Harga Dari komponen Dan ini yang sering menjadi Hal yang bisa Dinegosiasikan Saya ingin menggunakan Komponen yang lebih murah Agar saya bisa Compete di market Ini sudah bukan Rahasia besar lagi Karena tidak akan mungkin Dalam logik Sebuah vendor Atau merek power supply Itu bisa Mampu Menjual lebih murah Pabrik Pembuat power supply Sendiri juga Tidak memproduksi Komponennya itu Kapasitor Beli terpisah Rektifier Beli terpisah Aktif PFC circuit Beli terpisah Itu juga dari Third party lagi Yang mereka juga Melakukan Dealing-dealing Sehingga Komponen-komponen ini Di assembly Dibangun Sesuai si permintaan Brand power supply Dijadikan dalam Sebuah power supply Dites Di QC Baru dipasarkan Next time Kalau itu Hasilnya tidak memuaskan Merek power supply Bisa pindah Ke pabrik yang lain As easy as that Kita jangan hanya Berpaku pada OMC apa Karena pada akhirnya Yang menentukan Kualitas Saya ngomongnya Kualitas ya Kualitas desain Power supply ini Adalah si pemilik Brand power supply Bukan tukang jahitnya Mereka hanya Melakukan Produksi saja Sesuai permintaan Konsumennya Jangan heran Kalau banyak Power supply yang Beredar Itu 11-12 Atau bahkan Saya bisa katakan Identik Antara satu merek Dengan satu merek lagi Yang memiliki Pabrik sendiri Itu sering terjadi Lalu Apa Yang harus dipikirkan Ketika memutuskan Membeli power supply Melihat review itu Tidak salah Melihat testimoni juga Tidak sepenuhnya Salah Sekali lagi Tidak sepenuhnya Memilih berdasarkan OEM siapa Tidak salah juga Tapi juga tidak benar Memilih berdasarkan 80 plus Sertifikasi Banyak benarnya Tapi tidak 100% Tidak mutlak Benar juga Karena 80 plus Itu hanya Berbicara tentang Efisiensi Tidak ada Informasi mengenai Topologi Pakai Kapasitor apa Pakai Rektifier apa Tidak ada Tidak ada Informasinya Mereka hanya Menguji efisiensi Efisiensi yang memenuhi Yang mereka akan Keluarkan sertifikasi Biar tidak Bingung Teman-teman itu Harusnya memilih Power supply Berdasarkan Kebutuhan Spesifikasi yang akan Dibangun Jika pada akhirnya Teman-teman itu Berniat Untuk nanti Wah satu saat Saya akan mengganti Processor yang lebih tinggi Saya akan mengganti Kartu grafis yang jauh lebih Keren di masanya Kenapa pelit untuk Membeli sebuah Kapasitas power supply Yang jauh lebih besar Karena pada akhirnya Itu tidak akan Anda ganti loh Dibandingkan Saat kita beli sekarang Dengan power supply Yang pas-pasan Dan ingat Ketika power supply Pas-pasan Dia juga akan Selalu bekerja Di atas 50% Atau di atas 80% Itu akan berpengaruh Pada komponen Di power supply Udah jelas Itu logik Tetapi dengan Menggunakan power supply Yang kapasitas Lebih besar Ada ruang Pada komponen-komponen Di dalam power supply itu Yang membuat Panas itu Jisa bisa ditekan Karena panas ini Berhubungan dengan Keawetan dari komponen Di power supply Dan kedua Investasi kita ke depan Ketika kita mau Mengganti prosesor Mau mengganti Kartu grafis Dan segala macam Dan yang paling penting Di antara semuanya Pastikan Bahwa Input listrik Kelistrikan Di rumah Di kantor Di mana-mana Itu sesuai Dengan apa yang Dibutuhkan oleh power supply Karena power supply Buatan siapapun Paling canggih Yang ada di muka bumi ini Kalau input Listriknya itu jelek Ya dia juga akan bisa Rusak dengan sendirinya Itu saja Kelukesah kami Tentang power supply Kami tidak Berharap Teman-teman Akan memahami semuanya Ini adalah Perspektif Kenyataan Yang ada di market Dengan teori Tentang power supply Sampai bertemu Di konten My Club ID berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.